Intro Filosofi dan fungsi natah di Bali secara skala maupun niskala Umumnya setiap rumah di Bali memiliki halaman kosong yang disebut sebagai natah atau natar Natah ini memiliki banyak fungsi, baik fungsi skala hingga fungsi niskala Kegiatan upacara atau kegiatan bersosialisasi juga bisa dilakukan di natah Namun, tak hanya di rumah saja yang mengenal natah Ada juga natah pura, natah puri, natah desa, maupun natah grill Pada umumnya rumah masyarakat Bali atau umah Bali terdapat tiga natah Yaitu natah sanggah atau merajan, natah balai, dan natah paon Jika halaman di depan penungun karang dianggap sebagai natah, maka pada umah Bali terdapat empat natah Namun, ada juga rumah tinggal yang memiliki dua natah, yaitu natah merajan dan natah balai Adanya tiga natah, yaitu natah merajan, natah balai atau natah umah, dan natah paon Ini sesuai dengan konsep arsitektur Nusantara Bali atau arsitektur tradisional Bali Yang membedakan alam menjadi tiga, yaitu alam dewa, alam manusia, dan alam butel Hal ini ditulis oleh Suwarya dalam peranan natah di dalam kehidupan masyarakat Bali Yang dimuat di jurnal pemukiman yang berjudul natah, volume 1, nomor 1 Februari 2003 Karena natah merupakan simbol tiga alam, maka dalam upacara mecaru yang mempunyai makna menyucikan alam Dilakukan pada tiga natah tersebut Natah ini pun tak hanya terdapat pada rumah tinggal masyarakat Bali tradisional atau tipe Bali Majapahit Melainkan terdapat juga pada umah Bali tipe Bali Yage Seperti di desa Tenganan, Bukbuk, Penglipuran, dan sebagainya Suwarya menjelaskan, natah sanggah terletak di kajekangin, yaitu di tengah-tengah sanggah Natah balik atau natah umah terletak di tengah-tengah umah Dan natah pawon terletak di depan pawon Serta natah penunggun karang terletak kajekau atau barat laut sesuai dengan letak penunggun karang Natah balik terletak bersebelahan atau mempunyai hubungan langsung dengan sanggah Dan ini berkaitan dengan hubungan kegiatan saat diselenggarakannya upacara keagamaan Sementara itu, natah memiliki fungsi yang sakral dan juga bersifat profan Fungsi sakral berkaitan dengan upacara keagamaan Sedangkan kegiatan yang bersifat profan merupakan kegiatan sehari-hari Yang tidak berkaitan langsung dengan upacara keagamaan Selain itu, natah juga disebut mengandung tiga makna Meliputi makna filosofis tentang kekosongan Dimana pada kekosongan terdapat kebenaran yang esensial Kedua, natah sebagai pusat mengandung makna pertemuan Antara puruse dan perdana yang memberikan kehidupan dan kemakmuran Serta ketiga, natah mengandung makna keselarasan kosmologi Yaitu keselarasan antara mikrokosmos dan makrokosmos Yang dapat dilihat dalam dimensi natah berdasarkan ukuran telapak kaki Igusti Madeputra dalam Perubahan Ekspresi Konsep Natah Dalam Tata Ruang di Bali Yang dimuat dalam Jurnal Permukiman Natah Vol. 1 No. 2 Juni 2003 Mengatakan dalam suatu natah Umumnya terdapat bangunan palinggeh Untuk penginjeng karang atau penunggun karang Fungsi natah adalah untuk melakukan kegiatan upacara Yang berkaitan dengan butayatnya seperti mecaru Berkaitan dengan manusayatnya seperti mebiokale Atau juga untuk prosesi upacara pernikahan Berkaitan dengan pitrayatnya seperti prosesi menyucikan jenazah Dan roh manusia Fungsi sosialnya adalah untuk penerimaan tamu yang berkaitan dengan upacara atau perayaan Fungsi kesehatannya adalah penyediaan ruang terbuka Untuk mempermudah memperoleh sinar matahari Penerangan udara segar dan lain-lain Ia juga menambahkan natah merupakan media pertemuan antara unsur akasa atau langit Yang bersifat purose atau jantan Dan unsur pertiwi atau bumi yang bersifat perdana atau betina Dimana pada setiap pertemuan kedua unsur ini Akan menghasilkan cikal bakal suatu bibit kehidupan Yakni kehidupan keluarga Ikade Mertawijaya dalam konsepsi natah dan lebuh sebagai ruang keseimbangan Yang dimuat di Jurnal Arsitektur Zonasi Vol. 2 No. 2 Juni 2019 Menambahkan Kegiatan ritual pecaruan di pekarangan rumah Yaitu di natah rumah Bertujuan sebagai penetralisir unsur-unsur negatif pekarangan rumah Natah rumah juga difungsikan sebagai ruang Untuk kegiatan ritual pengelukatan Anggota keluarga yang mengalami kotor secara niskale Kegiatan upacara nyiramin zenasah Dan upacara pernikahan anggota keluarga Di samping itu ada pula konsep penyelamatan diri atau evakuasi awal terhadap gempa bumi Dimana natah menjadi titik akhir yang dituju ketika terjadi gempa Makna keselamatan terlihat dari orientasi masa-masa bangunan dan akses keluar dari masa bangunan yang berorientasi ke ruang natah Hal ini bertujuan untuk mempermudah akses menuju satu titik ketika terjadi kepanikan terhadap gempa bumi Terima kasih Terima kasih